Halo, selamat datang ke channel media Timnas. Nah, pada video kali ini, kami mau mengajak kalian semua membahas mengenai komentar netizen Irak setelah Timnas Indonesia lolos ke babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Ternyata komentar netizen Irak melihat Timnas Indonesia lolos ke babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia menarik untuk diulas. Dari sejumlah komentar warganet negara Asia Barat itu, diantaranya ada yang menyebut tidak ada yang bisa mengalahkan Timnas Irak di neraka Basra termasuk Timnas Indonesia. Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia baru saja memastikan diri lolos ke babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Kepastian itu didapat skuad Garuda usai mengalahkan Brunei Darussalam dalam dua lag kemarin dengan agregat 1-2, 0 di babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pada lag ke-1, Timnas Indonesia menang 6-0 atas Brunei di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Enam gol Timnas Indonesia ke Gawang Brunei Darussalam dicetak oleh Hatrik Dimas Derajat, Ramadhan Sananta, dan Rizki Ridho pada menit ke-12. Lalu pada lag ke-2, Timnas Indonesia kembali mengalahkan tim Tebuan dengan skor identik 6-0 di Stadion Sultan Hasan al-Bokiah, Bandar Seri Begawan, Selasa, 17 Oktober 2023. Gol-gol kemenangan skuad Garuda dibuat oleh Hoki Karaka, Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman, Rizki Ridho, dan Ramadhan Sananta. Hasil tersebut membuat Timnas Indonesia lolos ke babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Timnas Indonesia tergabung di grup F bersama Timnas Irak, Vietnam, dan Filipina di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pada laga pertamanya, Timnas Indonesia langsung bertandang ke markas Irak pada Kamis 16 November 2023 mendatang. Menariknya, sejumlah netizen Irak memberikan komentar yang tidak enak didengar setelah tahu kalau Timnas Indonesia lolos ke babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia dan akan menghadapi Timnas mereka, yaitu Irak. Komentar netizen Irak itu dirangkum oleh akun Instagram fanbase Timnas Indonesia, at Garuda Fanspec. Di antaranya, ada yang terkesan meremehkan Timnas Indonesia karena Timnas Irak tergabung di grup yang mudah. Selain itu, ada yang menyebut tak ada yang bisa mengalahkan Timnas Irak di neraka Basra, kota yang amat panas di Irak. Sumpah, kita bisa lolos, grup kita gampang, kalau Jesus Kasa sang pelatih menghapus berapa banyak diskualifikasi yang didiskualifikasi, saya percaya. Tulis komentar salah satu netizen Irak, dikutip dari akun Instagram fanbase Timnas Indonesia. Kita akan melihat neraka Basra, timpal netizen Irak lainnya. Tidak ada yang bisa mengalahkan Irak di Basra, dan di antara penggemarnya, sahut warganet Irak lainnya. Grup paling gampang kalau naik lepas main game di cabang, balas akun lainnya. Sebelumnya, pelatih Timnas Irak, Jesus Kasa, juga terkesan meremehkan Timnas Indonesia yang juga segrup di Piala Asia 2023 bersama Jepang dan Vietnam di grup D. Jepang adalah favorit di grup kami, sementara Vietnam dan kami harus berjuang untuk lolos ke babak berikutnya, ujar pelatih Jesus Kasa dikutip dari laman resmi AFC. Kami akan memulai lawan Indonesia dan sangat penting untuk tidak kalah di pertandingan pertama. Tutupnya. Nah itulah tadi beberapa komentar pedas dari Timnas Irak yang terkesan merendahkan Timnas Indonesia karena bergabung satu grup dengan Timnas mereka. Nah bro, bagaimanakah pendapat kalian mengenai berita tersebut? Tolong sampaikan di kolom komentar video ini dan mari kita berdiskusi agar Timnas Garuda bisa membuktikan kalau mereka masih bisa terbang tinggi menggapai awan yang cerah.